Setelah nanti libur ya atau pas liburan nanti Abah minta kepada semuanya kita sama belajar istiqomah jadi kalian para khususon santri dan semua siswa ya kalian belajar atau lagi libur sama artinya istiqomah setiap hari kita jangan tinggalkan sholat ini biasanya santri kalau pulang tidur terus nih ya padahal dipondok juga sama ada tidurnya awas nih ya pesan Abah yang pertama khususan yang mukim tolong kalian di rumah jangan tinggalkan sholat ya sebagaimana di pesantren sholatnya berjamaah tolong kalian semua baik yang mukim dan yang tidak mukim tolong kalian jangan tinggalkan sholat ya jangan tinggalkan sholat jangan akhirkan sholat apalagi ditinggalkan jangan diakhirkan sholatnya usahakan berjamaah ya usahakan berjamaah itu pertama tolong catat semuanya para santri ya kalian di pesantren diajarkan sholat tolong diterapkan di rumah juga yang bolak-balik di pondok kalian diajak sholat duha diajak sholat tahajud ya tolong di rumah pun sama kalian sholat lima waktu berjamaah dan juga sholat duha jangan tinggalkan begitu jangan cuma dongnya doang ya papa papa kalau di pondok itu setiap malam bangun lupa sholat tahajud kok kenapa kamu nggak sholat nggak bangun malam kan di pondok doang di rumah enggak begitu ini salah ya jadi jangan ceritanya doang ya cerita jadi amalkan di pondok sholat di rumah sholat di pondok berjamaah di rumah pun berjamaah itu pesan pertama yang kedua ini enggak lama-lama nih ya yang kedua sebagaimana kalian di sekolah ada piket di sekolah eh ada apa jadwal khidmah ya nyapu ngepel tolong kalian di rumah bantu orang tua kalian yang putri bantu ibu kalian bantu mama kalian di rumah ya ringan kan bebannya jadi kalau di pesantren kalian disini nurut uci piring ngepel di rumah juga sama jangan mentang-mentang lagi pulang nggak mau ngepel nggak mau uci piring nggak mau bantuin orang tua nanti yang diselahin pesantren emang di pondok kamu enggak disuruh ini dah ya ngerti jadi kalian semua liburan ini bukan untuk apa ya istilahnya bukan untuk senang-senang ya ya kita ya bersyukur dikasih liburan itu untuk rehat sebentar untuk apa namanya yang mengendorkan otot-otot yang tegang yang biasanya sibuk ngajar yang biasanya sibuk apa itu ngafalin dikasih libur dua minggu hampir dua minggu ya jadi eh cukuplah untuk mengendurkan otot ya 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 mudah-mudahan nanti setelah liburan kita tumbuh semangat lagi ya baik para asatidnya dan para santrinya para siswanya ya tolong jadikan akhir tahun ini buat muhasabah kita semuanya ya yang malas semoga dibuang malasnya yang kendor dibuang dijauhkan ya kita buang kendornya kita tumbuhkan semangat 2022 kita tumbuh semangat lagi ya semangat belajarnya semangat mengajarnya semangat sholatnya lebih aktif lagi baik para santrinya dan juga para asatidnya para santri para siswa yang biasa datangnya jam 7 lewat mudah-mudahan nanti tahun depan datangnya jam setengah setengah tujuh sudah datang di sekolah ya itu terus berikutnya untuk semua para siswa dan santri ya selama liburan tolong kalian isi untuk bersilaturahim ya liburan isi apa itu dengan silaturahim barangkali kali kalian punya eh saudara seorang Kiai punya saudara Ustadz punya orangtua punya nenek punya kakek punya saudara-saudara yang masih hidup ya karena selama dipondok nggak pulang maka ketika pulang orang itu kesempatan kalian buat berkunjung ke mereka-mereka Assalamualaikum Bu Nyai Assalamualaikum Maman dek dek eh 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 saya naswan dek minta doanya ya Assalamualaikum salam Hai siapa ini Raihan dek ya Raihan ini mondoknya ngafalnya bebel dek minta didoain Menteri Empos itu tugas kalian lagi libur ya liburan di rumah itu diisi dengan silaturahmi minta doa berkunjung ke sepuh-sepuh ya kenapa berkunjung ke sepuh para kesepuhan karena doanya para kesepuhan mustajabah doanya orang tua doanya orang orang jumpo ya itu mustajab ya apalagi kalau ada yang sedang sakit tuh ya kunjungin Hai doanya orang sakit mustajabah jadi tugas kalian selama liburan satu sholat berjamaah kedua bantu orang tua di rumah ya yang ketiga isi dengan berkunjung berkunjung ke yang hidup berkunjung kayak mati yang hidup kita kita datengin minta doanya berkunjung ke kuburan isinya ziarah ya bukan minta kekuburan bukan berkunjung kekuburan artinya berziarah ya mendoakan para ahli kubur ya ini untuk membantu apa namanya membantu untuk ilmu kita ya membantu untuk perkembangan kita itu juga perlu doa baik dari orang yang hidup dan juga seorang yang sudah meninggal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati